penasaran itu adalah video apa baksa ikan baksa sapi baksa daging ya itu salah semuanya para sobat kokiamatir bahwa ini adalah tahu tak menyangkat kalau ini adalah tahu sekilas memang mirip seperti baksa ikannya para sobat kokiamatir saya terdispirasi untuk membuat baksa tahu ini dari channel masak-masak Mama Ina untuk bahan-bahannya satu buah satu batang seledri satu batang daun bawang satu putri telur 5 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung panci setengah sendok teh garam setengah sendok makan gula pasir nyedap dan ada bubuk secukupnya 5 buah tahu seber empat panci air untuk merebus enam buah bawang merah dan empat bawang putih pertama kita haluskan tahunya dahulu ya sampai halus sam atau sampai hancur semua lalu kita peras tahu dengan lampi yang bersih agar mengurangi kader airnya merahnya harus benar-benar kering ya para sobat kokiamatir kalau tidak nanti adonnya bisa lembek kita goreng bawang merah dan bawang putih yang sudah direcang-recang ya digoreng hingga agak coklatan tidak usah seperti bawang goreng setelah itu kita angkat dan kita uleg ya para sobat kokiamatir ini untuk bumbu bakso nya ya kita campurkan semua bumbu garam gula dan bumbu yang sudah di uleg tadi ya para sobat kokiamatir tambahkan setengah dari bungkus penyedap ya saya menggunakan rasa ayam saya menggunakan satu sendok sendok teh lada bubuk tambahkan satu telur ayam agar untuk merekatkan kebenaran ya dan tambahkan tepung terigu dan tepung kanjinya ya para sobat kokiamatir mulai ini adonan sampai kalis ya para sobat kokiamatir bila adonan masih agak lembek bisa kita tambahkan tepung terigu atau kanjinya agar mudah dibentuk ya dan tidak lengket di tangan lagi bila adonan semua sudah kalis kita bisa bentuk-bentuk seperti bakso ya kita bulat-bulatkan dengan kita lanjut untuk membuat adonan bakso nya lagi ya buat adonan bakso sampai adonan habis ya para sobat kokiamatir tadi yang pertama untuk berjabat setelah adonan sudah kalis kita ambil sedikit adonan dan kita bulat-bulatkan seperti bakso ya para sobat kokiamatir ini adalah adonan yang sudah jadi ya para sobat kokiamatir jadi adonannya sudah tidak lengket di tangan lagi artinya sudah kalis ya adonannya lalu kita rebus adonan tadi dengan air yang sudah mendidih ya ini air yang sudah saya persiapkan sebelumnya jangan lupa dikasih minyak sayur sedikit atau tidak lengket masukkan adonan satu persatu tunggu adonan sampai mengambang semua ya artinya tidak matang selamat menikmati sekarang kita membuat gua bakso nya ya para sobat kokiamatir dengan kita memotong-motong daun bawang nah kita rebus adonan selai 3 untuk gua nya kita rebus adon selai 3 ya para sobat kokiamatir masukkan buah halus terdiri dari garam dan bawang putih ya kita aduk-aduk masukkan setengah bungkus kawidu bakso ya para sobat kokiamatir saya menggunakan merk mama suka bahkan lada bubuk secukupnya ya agar rasnya lebih mantap kita aduk-aduk lagi tunggu mendidih dan kita masukkan daun bawang dan kita tunggu mendidih sekali lagi dan kita matikan kita angkat kita angkat semua bakso yang sudah mengapung dan kita tiriskan dahulu lalu kita siap untuk meracik ya sesuai selera ya para sobat kokiamatir mau dikasih kuah atau krik bergantung selera anda kalau saya lebih suka yang berguah tinggal saya bau di mangkok kasih saus atau bun jabe dan juga rasnya sudah mantap ya para sobat sobat